Warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digegerkan ulah dua orang dengan gangguan jiwa yang menyerang salah satu warganya. Bahkan warga yang paru bahaya yang diserang tersebut meninggal dunia akibat terluka parah di bagian kepala. Penangkapan pelaku pun berlangsung menegangkan. Ulah dua orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ di Dusun, Pareng Tengah, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini meresahkan warga setempat. Keduanya baru saja menganiaya imam, 52 tahun, dengan sebongkah batu yang membuat korban mengalami luka serius di kepala. sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Suara prak, terus bapak panggil saya, saya keluar, terus tiba-tiba sudah meletak, sudah berdarah, sudah kritis, terus saya telpon polisi agak lama, terus saya mau ambil tisu, mau ambil kain, yang kakaknya bawa parang, bawa perkul, jadi orang-orang pada takut mau nolong. Jadi ada 15, beda 15 menitan cukup lama, jadi orang-orang mau nolong itu tidak berani semua. Polisi dan warga pun bahu-membahu meringkusnya. Tak mudah memang, apalagi selain mengancam dengan senjata tajam, pelaku juga berlaku agresif terhadap petugas. Belum lagi, pelaku kemudian kabur ke area perbukitan, alhasil proses penangkapannya pun berjalan menegangkan. Alhamdulillah, satu orang tersangka atau pelaku beserta kakaknya yang berusaha untuk melindungi adiknya berhasil diamankan. Pelaku yang diketahui bernama Sihabudin, 35 tahun, mengalami gangguan jiwa sejak lulus sekolah menengah atas. Kondisi kejiwaannya semakin serius, terlebih ia hidup serumah dengan kakak kandungnya Ainul Zakin, 50 tahun, yang juga mengalami gangguan jiwa. Keduanya sering mengancam warga sekitar dengan senjata tajam. Selanjutnya, petugas akan memeriksa lebih lanjut kondisi kejiwaan pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One menggabarkan.